Hai ini kopi ditambah susu ditambah sirup vanila jadilah vanilla latte buatan rumah kopi yang tadi saya buat dengan menggunakan mocha pot murah ini bagi yang belum melihat video review sebelumnya linknya ada di bagian kanan atas jadi yang menanyakan produk originalnya apa sih jadi bisa dilihat ini adalah katalog bialeti tahun 2019 2020 ya ini adalah produk originalnya kalau yang ini dari official store bialeti di amazon.com bisa kita lihat di bagian stainless steel ya nampak ini adalah produk originalnya bisa kita lihat dari detail produknya bentuknya mirip dengan mocha pot murah yang saya punya ini Oke kali ini saya akan coba membuat kopi dari produk kopi yang dapat kita temukan di minimarket di dekat rumah yang pertama adalah kopi tubruk gajah ini adalah kemasannya tidak ada keterangan jenis kopi yang digunakan selanjutnya adalah kopi luak kopi murni premium tertulis komposisinya campuran kopi dari Jawa Toraja dan Aceh yang terakhir adalah Excel so Arabica gold yang ini kemasan sachet isi 10 10 masing-masing sachet 10 gram ini adalah kemasan sachetnya untuk cara pembuatannya yang pertama isi air pada water tank sampai levelnya dibawah safety valve kemudian dipanaskan sampai mendidih sementara itu isi kopi basket atau ada kopi dengan bubuk kopi sampai penuh dan meratakan tidak perlu ditekan kemudian setelah airnya mendidih matikan kompor kemudian letakkan kopi basket pada water tank kemudian letakkan bagian atas pokapot pada water tank putar secara perlahan setidaknya satu putaran ingat ya gunakan lap untuk memegang water basketnya karena sangat panas karena isinya air mendidih setelah itu putar dan kencangkan hidupkan kembali kompor dengan api kecil tunggu sesaat dan kopi siap diseduh selanjutnya akan saya gunakan kopi yang pertama yaitu kopi gajah untuk penampakan bubuknya seperti ini penuhi kopi basket dan ratakan dengan tangan tidak perlu ditekan ya cukup diratakan sampai memenuhi bagian kopi basketnya selanjutnya sama seperti dengan cara yang saya tunjukkan sebelumnya dan ini ini adalah hasil ekstraksi kopinya selanjutnya adalah kopi luak ini penampakan bubuk kopinya isi kopi basket dengan kopi sampai penuh kemudian ratakan ini adalah hasil ekstraksi kopinya selamat menikmati yang terakhir adalah kopi exosu jadi untuk memenuhi satu kopi basket ini untuk satu sachet masih ada sisa sekitar 1-2 gram dan ini adalah penampakan bubuknya berikut adalah hasil ekstraksi kopinya setelah itu tinggal dituang ke gelas selamat menikmati ditambahkan susu jika suka ditambahkan dan sirup vanilla jadilah vanilla latte buatan rumah oke itu saja terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati